Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan Gamer Macul di game Rise of Macul guys Pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas tentang strategi super-super imperium Kenapa bisa bubar dan kira-kira apa perubahannya yang terjadi di game Eroka ya Seperti kita tau guys, sekarang itu super-super kingdom itu bubar ya, banyak yang bubar Mulai dari 556, 860, 307, 254, dan yang terbaru itu 875 ya Kalau 45 jangan dibilang super-super imperium lah, super-abal-abal kalau 45 Nah, hal ini tentu menarik untuk dibahas ya, menarik gue sebagai pengamat abal-abal gitu kan Karena udah kalian tau lah, gue itu seneng perpolitikan Eroka-nya, bukan seneng permainannya gitu kan Gue coba amati dari waktu ke waktu gitu kan, dan gue coba tarik kesimpulan di video ini Ya, strategi Eroka dari zaman ke zaman itu berubah ya, dari tahun ke tahun berubah Kalau dulu ada kingdom-kingdom super dengan aliansi super gitu kan, macam UGS 1002, macam kingdom-nya Legend Ronnie, lalu ada kingdom JWM gitu kan Lalu White Tiger gitu kan, nah dari sana berganti tuh dengan Super Imperium Yaitu kingdom-kingdom gede gitu kan, kingdom-kingdom gede dengan aliansi banyak 4-5 aliansi dan power-nya gede gitu kan Nah, ini berlangsung sampai tahun 2021-an lah ya Dari sana kita dikejutkan gitu kan, dengan adanya 60 GT gitu 60 GT dengan satu aliansi bisa ngebabat kingdom-kingdom gede kan Wow, amazing gitu kan Lalu player Indo masih diingatkan mungkin dengan pertempuran 664 ngelawan 1P ya Yang dimana pada waktu itu gue sangat menjagokan 664 karena power-nya itu sangat gede gitu kan Player-nya banyak ketemu 1P dengan hanya single alians gitu kan Tapi di lapangan editansil ternyata, ini ada apa? Tentu gue bertanya-tanya sebagai pengamat ROK abal-abal ya Akhirnya gue analisis ternyata strategi ROK itu udah berubah gitu kan Sekarang Super-Super Imperium itu udah gak sesuai dengan perkembangan zaman ROK gitu kan Kenapa gak sesuai? Satu, dengan status Imperium kita player-player berkualitas itu susah masuk ya Player-player bagus berkualitas susah masuk Yang kedua, banyaknya beban kade yang gak kekontrol gitu kan Kayak 45 lah contoh nyata gitu, banyaknya beban kade Mungkin orang bertanya gitu kan Kenapa banyak beban kade di Super Imperium ya? Karena player banyak gak kekontrol dengan sistem pertempurannya gitu kan Dengan rank KPK-nya gak kekontrol dengan teknologinya seadanya Berasa, ya gak, kita kan gak kelihatan gitu Banyak fighter lain tuh yang ngelut Tapi setelah ngelawan kingdom-kingdom yang ramping Yang player-playernya super, Higgspanner-nya banyak Ternyata kualitas itu gak guna gitu di SOC Ternyata, eh bukan kualitas ya Kuantitas itu gak guna Ternyata di SOC itu sekarang itu dengan adanya reset kristal Kualitas yang berguna Makanya banyak Super Imperium yang tadi gue sebutkan hancur gitu kan Dan setelah Super Imperium ini pada hancur ya Mungkin Super Imperium gaya permainan lama yang tersisa Super Imperium itu sekarang tinggal 93 Amat 365 gitu kan Tinggal White Lain apa? Itu 93 itu White Tiger ya Sama JST gitu kan Tinggal 2 guys Super Imperium yang terakhir hancur ini 875 Kingdom-nya si Abuhin gitu kan Dia ngelawan satu aliansi Vietnam dan kingdom lainnya lah Dia ternyata tipes gitu kan Dia ternyata tipes gitu kan Padahal ini kingdom 875 itu bawa 4 aliansi Sebelumnya 307 sama gitu kan 254 Waktu ketemu 45 dan JST lain-lain Tipes juga gitu kan Padahal 254 dia sangat lama banget Mungkin setengah setahun mungkin dia gak war ya 6 bulan atau setahun dia gak ada war gitu Pelang-pelang harusnya dia Reso banyak Sepidak banyak Tapi ternyata editansil gitu Ejakulasi dini tanpa hasil Nah dengan perubahan strategi ini Sekarang itu kingdom-kingdom berubah dengan Namanya itu Apa ya Super aliansi gitu kan Jadi satu kingdom itu cukup Satu atau dua aliansi Dan Udah banyak yang sukses gitu kan Gue lihat 489 Kayak kingdom-nya si Baba ya Ini Givi 77 Sekarang ada One V Dengan PLA Cukup dengan dua aliansi Ada 60 GT Dengan 60 MX Dengan dua aliansi Dan itu untuk seat atas ya Dan untuk seat B bawah gitu Seat B, seat C Kalian itu akan Kalau kalian lihat KPK KPK seat bawah ya Kalian bakal ngelihat banyak kingdom Dengan 7 bintang itu udah banyak Ya Lu lihat gitu kan Kalian gue juga awalnya itu heran gitu Kok ini aliansi kecil powernya 11 B, 12 B Tapi pas dilihat bintang Bintangnya ada 7 Ada 6 Gitu kan Pengetahuan gue selama ini Yang gue pikir yang banyak itu 60 GT doang gitu Ternyata setelah gue lihat Di seat C seat bawah Banyak kingdom dengan 7 bintang Dan ini sangat membuka Membuka pikiran gue gitu kan Ternyata sekarang emang strategi Strategi tiap kingdom itu adalah Super aliansi gitu kan Super aliansi ditentukan dengan Powernya Dia mau super aliansi atas Kayak 60 GT atau kayak GP77 atau kingdomnya si Arpik ya Atau dia mau super aliansi bawah gitu kan Super aliansi si B lah Itu banyak banget aliansinya Kalian cek aja sendiri gitu kan Itu tinggal Keputusan pengurus Pengurus kingdomnya aja gitu kan Dan apakah ini kedepannya akan lama ya Menurut gue ini akan cukup lama Tapi tetap akan berubah ya Tetap akan berubah Namanya strategi Tidak ada yang statis ya Strategi kayak bola aja berubah Dulu ada Jogo Bonito lah Ada Total Football Ada Kick and Rush Ada Katenasio dari Itali gitu kan Tapi terus kan berubah Strategi bola Gitu juga dengan Eroka Gue Pengen tau gitu kan Kayak gimana sih Kedepannya Eroka setelah Kingdom-kingdom berubah Bertransformasi jadi Super aliansi ini Apakah akan Tetap menarik gitu kan Apakah akan Makin banyak ditinggalkan ya Yang Salah satu yang menuntut perubahan Strategi tiap kingdom adalah Update-an dari Lilith ya Dia menerapkan kayak Sistem Imperium Dia mengasih reward Kayak Buat armament Yang kayak gitu Kayak gitu kan itu Sedikit banyak mempengaruhi Plan semua Setiap kingdom Dan ini Sangat menarik Untuk dibahas ya Silahkan Menurut kalian Kira-kira Apakah dengan sistem Super aliansi Dengan satu atau dua Aliansi ini Emang Yang Ideal Ataukah Gaya Super Imperium Yang masih diterapkan Di 93 dan 365 Contohnya Masih Layak Untuk dipakai Gimana menurut kalian Silahkan Tinggalkan Komentar kalian ya Di kolom komentar Dan jangan lupa Yang mau top up Silahkan Top up di BukaGameku Dot com Salam Bagu Maju Terima kasih telah menurut kalian Terima kasih telah menurut kalian Terima kasih.